Tiga pelajar SMA di Surabaya ini terpaksa berurusan dengan polisi lantaran kedapatan membawa satu paket sabu seberat 0,46 gram yang baru dibeli untuk berpesta. Mereka ditangkap atas kecurigaan polisi yang mendapati ketiga anak baru gede ini berboncengan dengan sepeda motor tanpa menggunakan perlengkapan berkendara di sekitar wilayah Tandes akhir Oktober lalu. Kecurigaan petugas bertambah saat salah satu tersangka membuang bungkus plastik setelah laju kendaraannya dihentikan. Mengetahui aksinya polisi langsung mengamankan ketiganya dan barang bukti sabu. Dari keterangan sementara ketiga ABG ini mendapat sabu dari seseorang di kawasan jalan pulau sawah Surabaya. Masih anak-anak, maka dengan nadanya ini tentunya kita juga harus sesuai ketentuan ya pasalnya selain kedapatan membawa, menyimpan, menguasai juga sistemnya nanti SPPI, sistem peradilan pidana anak. Jadi kita berlakukan seperti itu termasuk penempatan, penahanan ya kita tempatkan di dinasius siang. Salah satu tersangka mengaku sudah dua kali menggunakan narkoba secara bersama-sama. Narkoba dibeli seharga 150 ribu rupiah dengan cara patungan dari uang jajan yang diberi orang tua mereka. Karena masih berstatus di bawah umur, ketiganya sementara waktu dititipkan, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak atau LPKA Surabaya sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Juli Susanto melaporkan untuk NET.